Stay tuned on 106.1 Geronimo FM 106.1 Geronimo FM Today's Headline Jokowi bangun ribuan kilometer tol, ternyata beberapa ada yang mandek informasi selengkapnya setelah berita yang satu ini ya Ikuti dua turnamen internasional PP Perbasi Perkuat Timnas Basket Laporkan dari berita1.com, pengurus pusat persatuan basket seluruh Indonesia atau PP Perbasi Ingin memberikan yang terbaik saat Indonesia menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021 dan juga FIBA World Cup 2023 Salah 2023, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas Timnas Basket Indonesia Agar permainan Timnas bisa bersaing dengan negara lain, langkah yang diambil adalah menambah kekuatan dengan menaturalisasi pemain Saat ini ada dua pemain asing asal Senegal yang bisa diperjuangkan mendapatkan paspor hijau Mereka adalah Dembiane dan juga Serinj Madokane Dikabarkan Sekjin PP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan sebagai induk organisasi tugasnya adalah memfasilitasi Harapannya kedua pemain asal Senegal ini di proses naturalisasinya demi mengejar prestasi di FIBA Asia Cup 2021 dan juga FIBA World Cup 2023 Nyanyian tenggorokan yang dulu dituduh nyanyian setan dipopularkan kembali di TikTok Telaporkan dari BBC Indonesia Nyanyian suara tenggorokan suku Inuit di Kanada terancam punah karena selama ratusan tahun dihapus oleh misionaris dan juga penjajah Namun semakin banyak orang muda kini mengetahui tradisi tersebut Pemicunya adalah perempuan muda Inuit bernama Shina Novalinga Yang rutin mengunggah nyanyian suara tenggorokan sukunya ke TikTok Shina Novalinga mengunci pandangan ibunya Caroline dengan keintiman dan kedekatan yang terasa jauh lebih istimewa selama pandemi ini Shina sendiri menuruh ibunya dan mengeluarkan suara serupa Nyanyian mereka seling berbalas dan menciptakan irama yang sulit diadakan Ini dia kan camuda headline news untuk pagi ini Jokowi bangun ribuan kilometer tol ternyata beberapa ada yang mandek Dilaporkan dari CNBC Indonesia Presiden Jokowi membangun ribuan kilometer jalan tol sejak kepemimpinannya pada 2014 Tapi ada saja proyek yang mandek Tidak semua proyek jalan tol berjalan mulus Kendala selalu muncul khususnya dari persoalan pembebasan lahan Makin rumit jika ternyata bukan hanya persoalan harga Tapi jalan tol itu melewati tanah terlarang seperti tanah adat atau lahan konservasi Beberapa proyek tol yang sedang ditangani tapi terkendala diantaranya adalah Serpong Balaraja yang ditolak warga Pembangunan tol dengan sebutan Serbaraja ini masih terkendala dengan pembebasan lahan Dimana warga Cilenggang yang terlewati trayek tol menolak harga ganti rugi yang diberikan dari pemerintah Sebelumnya anggota komisi 5 DPR RI Lasmi Indaryani juga mengatakan ada investor dadakan Yang mau mengambil keuntungan dari proyek tol Serbaraja Sehingga proses pembebasan lahan untuk tol ini menjadi semakin rumit Itu dari Gancamu dan 3 berita terkini di Tudas Headline Sekarang kita lanjutin pagi kamu yuk dikit morgensers bangunin sahur 10 SD dan SMP Kota Jogja gelar uji coba PTM akhir April Informasi selengkapnya setelah berita yang satu ini ya Gunung di Malaysia nyalakan lampu merah putih ikut berduka musibah KRI Nanggala 402 Dilaporkan dari Merdeka.com Sejumlah bangunan di Malaysia kanca muda menyalakan lampu merah putih Senin 26 April malam untuk menghormati musibah kapal selam KRI Nanggala 402 Beserta kru di perairan Bali dan menghormati keluarganya Informasi tersebut diunggah oleh warga Subang Jaya, negara bagian Selangor, Mishkat Rahman Melalui forum Skyscraper City Indonesia dalam akun Facebook Senin Malam Pasingan tersebut menampilkan sejumlah bangunan dari foto muh Azran Malek Raja kami, pemimpin kami, rakyat kami semua bersedih atas kepergian para syahid Nanggala 402 Sementara itu akun bola sepak Malaysia juga mengungkah dari Johor Mengatakan lampu merah dan putih dinyalakan sebagai tanda penghormatan kepada kapal selam KRI Nanggala Bersama 53 kru yang ditemui pecah dan tenggelam di perairan Bali Peragaan lumba-lumba di Bali ditutup usai viral Dilaporkan dari CN Indonesia Aktivitas peragaan lumba-lumba hidung botol atau tour shops adunkus oleh PT Piyayu Samudera Bali di pantai Mertasari, Sanur Dilaporkan pada selasa 27 April telah ditutup balai konservasi sumber daya alam atau BKSDA Bali Rasi konservasi wilayah 1 BKSDA Bali, Sumarsono menjelaskan Pihaknya sudah menandai kegiatan itu dengan sepanduk penutupan kegiatan Pembangsaan pemasangan sepanduk itu sesuai surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S291 garis miring KSDAE Garis miring KKH garis miring KSA.2 garis miring 4 garis miring 2020 Ditegaskan bahwa aktivitas peragaan lumba-lumba hidung botol PT Piyayu Samudera Bali Yang dilakukan di pantai Mertasari telah ditutup dan ditandai dengan pemasangan sepanduk penutup kegiatan peragaan lumba-lumba Ini dia kancang muda headline news kita untuk pagi ini 10 SDN juga SMP Kota Jogja gelar uji coba PTM akhir April Dilaporkan dari harianjogja.com 10 sekolah yang terdiri dari tingkat sekolah dasar Dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Jogja akan melaksanakan uji coba pembelajaran tetap muka atau PTM 5 sekolah tingkat SMP yaitu SMP N1 Jogja, SMP N7, SMP N8, SMP N9, SMP N15 Sementara tingkat SD yaitu SDN Margoyasan, SD Muhammadiyah Karangkajian, SD Lembu Yangwangi, SDN Serayu, dan juga SDN Tegal Rejoa I Menurut Wakil Wali Kota Jogja Heri Purwadi, secara garis besar seluruh sekolah di Jogja telah siap melaksanaan PTM Kesiapan ini terlihat dari guru dan tenaga pendidik yang sudah mendapatkan vaksin, penyediaan, sarana-prasarana protokol kesehatan, dan lainnya Menurut Kepala Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Budi Santoso Asrori, 10 sekolah di atas telah diverifikasi sebanyak 3 kali Yaitu pada bulan Januari, Maret, dan juga April 2021 Selain 10 sekolah di atas, ada pula sekolah lain yang mengajukan uji coba, namun saat ini masih difokuskan pada sekolah-sekolah tersebut Itu terdekan jamu dan 3 berita terkini di Tudas Headline, sekarang kita lanjutin pagi kamu, yukur ikut Moringa Sers, bangunin sahur Stay tuned on 106.1 Geronimo FM 106.1 Geronimo FM